Alhamdulillah Pada sore hari ini Kita memasuki hari yang ke-21 ya Pak ya Di bulan Suci Ramadan Mudah-mudahan kuasa kita di hari yang ke-21 Diterima Allah SWT Dan mudah-mudahan selesai sampai satu bulan penuh Amin Pada kesempatan sore hari ini Saya akan menanjutkan hadis Masih berikhlas dalam Niat perbuatan Ucapan perbuatan dan kondisi Yaitu Dalam kitab Yadus Sholefin Ya ini hadis yang ke-8 Hadis yang ke-8 Wa'an Abi Musa Abdillah Ibn Khadis Al-Ash'ari Radiallahu'an Qa'la Surina Rasulullah Sallallahu'alaihi Sallallahu'alaihi Diyal Ulyah Diyal Ulyah Farhuwabi Sabi Lillah Mudafakun Alayhi Wa'an Abi Musa Dari Abi Musa Abdillah Ibn Khadis Abdillah bin Khadis Al-Ash'ari Al-Ash'ari Radiallahu'an Semoga Allah meriduhinya Su'ila Rasulullah Sallallahu'alaihi 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 Su'ila yaitu orang bertanya Bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu'alaihi 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 Siapa yang bertanya? Yaitu seseorang yang bernama Lahik bin Damroh Al-Bahili Jadi ada orang yang bernama Lahik bin Damroh Al-Bahili Bertanya kepada Rasulullah Anir rojuli Yokotilu Saja'an Yokotilu Khamiyatan Wayokotilu Ria'an Bertanyaannya seperti itu Rasulullah Ditanya tentang seorang Yang berperan Dengan tujuan Menunjukkan keberanian Berperan Dengan tujuan Pamer A'inudha Likafi Sabilillah Manakah diantara semua itu Yang termasuk Dalam jihad Di jalan Allah Atau orang itu Fakul Rasulullah Sallallahu'alaihi 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 Barang siapa yang berperan Dengan tujuan Agar kalimat Allah Menjadi yang paling tinggi Luhur Maka disebut Jihad di jalan Jihad di jalan Allah Mutafatun alaih Atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Bapak-bapak Jama'an Menjid Assalam Yang dirahmati Allah Sallallahu'alaihi Hadis ini masih berkaitan Dengan ikhlas Dalam Niat Ucapan Perbuatan Dan kondisi Disini Ada orang yang bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apabila ada orang Berperang dengan menunjukkan Tujuannya yaitu Untuk pamer Agar dilihat oleh orang Kan berarti pamer Kan itu suatu niat Ya kan Pak Apakah itu Dinamakan Jihad di jalan Allah Kemudian Rasulullah Menjawab Kalau yang namanya Berjuang di jalan Allah Berjihad di jalan Allah Itu niatnya Untuk Menegakkan Kalimat Allah Yaitu Untuk Meluhurkan Kalimat Allah Yaitu Kalimat Jihad di jalan Allah Itu Banyak sekali Seperti Kita bersedekah Berinfad di jalan Allah Karena Allah Niatnya Maka itu pun Namanya Berjuang di jalan Allah Seperti Bapak-bapak Menuntut ilmu Pengajian Kata ini Namanya Berjuang di jalan Allah Kenapa Dalam rangka Menegakkan Kalimat Allah Kalimatu Ialah Uliya Meninggikan Kalimat Lailah Muhammad Rasulullah Dengan menuntut ilmu Maka akan Tersebarat agama Ya kan Sehingga Agama Allah Akan Berkembang Akan Diketahui oleh Manusia Dan manusia Insya Allah Akan selamat Dengan Apa Mengenal Dino Islam ini Nah inilah Seperti orang Mendirikan Madrasah Mendirikan Kondor Dan itu Namanya juga Berjuang di jalan Allah Kemudian Ada Firman Allah Yang terdapat Dalam Surat As-Sobh Ayat 10 Sampai 13 Baik Orang-orang yang beriman Maukah Saya tunjukkan Suatu Perniagaan Atau Dagangan Yang dapat Menjawab Kamu Dari Adabi Dari Siksa Apa Yang dapat Menjawab Dari Siksa Allah Pertama Yaitu Beriman Pada Allah Dan Rasulnya Dan Berjuang Di jalan Allah Berjuang Di jalan Allah Karena Niatnya Juga Karena Tuhan Subhanallah Baik Dengan Berkanya Dengan Bersecekan Berinfak Saling Menolong Membantu Dan Juga Dengan Dengan Tenaga Dengan Tenaga Dengan Tenaga Misalnya Apa yang Dijaji Kebutuhan Dalam Agama Islam Kita Kita Bantu Bantu Membantunya Dengan Tenaga Membantu Dengan Tenaga Itu Juga Berjuang Di jalan Juga Juga Tuhan Tuhan Yang Demikian Itu Lebih Baik Jika Menekati Bapak-bapak Yang Dirahmat Demikian Yang Dapat Sampaikan Hadis Yang Mudah-mudahan Bermak-bapak Terima Bermak-bermak 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermak-bermak